Sebelum berangkat menuju Arab Saudi, para jamaah al-muna wisata alami melakukan kegiatan city tour ke tempat-tempat wisata di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, para jamaah umroh tiba di bandara Kuala Lumpur pada selasa malam kemarin, sekitar pukul 20.30 waktu Malaysia, dan langsung menuju salah satu hotel di bukit tinggi Kuala Lumpur. Jamaah yang dibimbing langsung Haji Bubni Ramli Ba'ni ini melakukan kunjungan ke Istana Negara, Munara Kembar, Petronas, Pabrik Coklat, Jembatan Sriwawasan, Masjid Putra, Pasar Seni, dan Masjid Jami Kuala Lumpur. Saat diwawancarai salah satu jamaah al-muna Haji Sherly, menyampaikan kepuasannya mengikuti city tour bersama seluruh rombongan al-muna yang dibimbing langsung Haji Bubni Ramli Ba'ni. Selain itu, Sherly juga menjelaskan perjalanan yang mereka lalui di beberapa tempat menarik. Wisata-samir wisata, umrohnya, kemudian kami merasa sangat senang sekali karena pertama di Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur kami diwawak pagi-pagi langsung ke Istana. Kistana, kemudian habis ke negara, kemudian habis ke Istana, boleh foto-foto, mantap, bagus, dibawa lagi ke Menara Kembar. Menara Kembar, Kuala Lumpur, kemudian menuju ke pabrik coklat, ambil makan gratis, tapi belanja juga sedikit-sedikit, bahkan ada coklat tongkat ali, bagus, kami merasa puas. Dari pantauan di lapangan, tampak para jamaah antusias mengikuti tur dan mengabadikan momen tersebut dengan foto bersama.